Halo lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku mau ngajak semuanya explore ini adalah rumah masa kecilku dan juga masih tetap jadi rumah sampai sekarang Oke kita mulai dulu dari ini ya rumah rumahku tuh disini lor hasilnya bener-bener duwes tapi aku gak nyangkai ini eh waktu aku naikkan dronenya ternyata penampilannya seperti ini lor rumahku tuh sebenarnya biasa gitu aku ngelihatnya biasa jalannya biasa tapi waktu tak naikkan lah kok gini gitu loh bisa terlihat ya disini ya kalau naik di sebelah selatan itu kalau dari cerita-ceritanya itu adalah namanya Gunung Raja Pesi yang katanya ini adalah gunung penyangga salah satu gunung penyangga di pulau Jawa nanti kalau kiamat itu nanti yang akan apa tuh jatuh duluan dan di sebelah selatannya itu adalah pantai selatan memangnya lor itu adalah cerita masa kecilku dulu dan percaya tidak percaya juga ternyata waktu kita naikkan drone ini waktu aku naikkan drone ini Masya Allah apa ya nggak bisa ngomong apa-apa lor bagus banget ternyata dari atas ya kalau dari bawah biasa terkesan standar gitu kan ini memang di desa banget ya tempatku ya bisa dilihat ini kalau kota biasanya kan antar rumah itu rangket lor di belakang-belakangnya rangket semua ini enggak yang ada rumahnya itu hanya jalannya aja nih kita coba naik-naikkan lagi ya tak coba naikkan dia sepanjang pemandangan yang bisa kita lihat itu pemandangan hijau semuanya lor w enak banget ya yang hidup di desa harus bersyukur bener-bener bersyukur sini kalau kamu pindah ke kota pasti kamu pengen giling paling kalau daerah Jawa timur itu sukanya ke batu ataupun juga ke trawas ke pacet kalau daerah-jaerah barat biasanya ke puncak apa yang dicari yang dicari itu adalah tempat dimana kamu bisa menikmati alam tempat dimana kamu bisa menikmati hijaunya dan juga suasanya dinginnya alam tapi ini disini tempatku itu enggak dingin menur karena memang ini kan eh dataran-dataran apa itu istilahnya ya dataran rendah lah biasa bukan dataran tinggi juga bukan gunung itu bukan ini dia ini kalau eh tak sud dari atas ya rumahku itu emang unik jadi belok ke kiri ini dari pertigaan itu ya dari pertigaan yang itu yang kita sud tadi belok itu kalau zaman dulu hanya ada tiga rumah saya sekarang udah ada tambahan satu rumah lumayan ya satu jalan hanya ada empat rumah mantep banget tuh itu tuh nah ini kalau kita jalan ini adalah jalan utama sekarang udah di aspal jadi selama aku disini itu 24 tahun umurku disini jalannya makadam bayangkan luar biasa kalau dulu bisa nge-vlog itu di-vlog keren banget ya jalan sama lodak 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 belum kalau hujan jalannya colek loh kalau hujan itu betul-betul mengasak skill dan kemampuan kita dalam bersepeda ini kita jalan ini adalah masjid jadi masjidnya memang agak jauh wah nyampe itu-nyampe ya sampai masjid ya mantep lah ini ini sekitar kalau dari yang ditampilkan di drone itu sekitar 300 meteran wih mantep ya 300 meter tapi muter gitu ya itu kalau di jalannya semuanya nah bisa terlihat ini ini desainnya itu bisa kelihatan kenapa rumahnya hanya di sebelah jalan bahkan di jalan yang kekiri itu itu nggak ada rumah lu lihat ya ini ya asik ya kayak gini ya yang lewat juga tidak terlalu banyak kendaraan sepi ya itu ya hanya ada sepeda motor satu mak jelarit itu nah ini ke belakang masih sawah semuanya masih banyak tempat kosong ayo mau pindah ke sini tak eh jadi tonggogo ini gini ya eh ini agak jalan agak tak cepetin ini pakai mode normal biar agak kenceng dikit ini belakang rumah belakang rumah lihat pring paperingan ya bisa dipanggil paperingan dan disini tuh banyakan sekarang pohon jati karena memang buat investasi juga lor kalau ditanam pohon lain kan setidaknya butuh perawatan ya kalau pohon jati kan enggak ini aku geret ya tak gue ret ke timur ini yang tanah agak lapang ini adalah makam lor dan ini disini ada soto blembe we terkenal ya soto blembe ya kita sudah beberapa kali untuk explore ke soto blembe itu seperti apa dan memang soto blembe itu adalah salah satu soto yang terkuenal dek ponorogo tempatnya nyelampit kalau kamu pengen tahu nanti akan kita buatkan videonya lor ya video video tentang soto blembe dulu sudah pernah tapi ini akan aku buat lagi akan aku reka ulang lagi biar lebih menarik gitu ya mungkin yang dulu eh kurang menarik tampilannya sekarang mau tak perbaiki nah itu disitu itu ada tanah lapang itu adalah pusatnya soto blembe disitu lor dari atas ya seperti ini memang masih banyak ruang hijaunya wih terjaga banget karena disini tuh kebanyakan memang kerjanya keluar 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 kota-keluar kota ponorogo padahal ponorogo itu kalau kita cek juga luar kota hehehe kalau dari ini paling kebanyakan paling banyak itu ke Surabaya Jakarta ataupun juga luar negeri nah ini wih oh boys nggak bisa ngomong apa-apa ternyata buhagus banget ya selama ini aku muter-muter jalan-muter jalan jalan waktu aku pulang naikkan turun disini Widih tulanku kurang aduh lor ternyata lor apakah dunia ternyata di atas rumah kayak gini lor ngelihat kayak gini udah apa ya mood booster banget ini udah udah bisa membuat pikiran kita sangat-sangat tenang bakar-bakar itu biasa lor ya bakar apa tuh kayak sampah-sampah di sawah itu biasa-biasanya kayak ini lor sisa-sisa padi lor damen lor nek gongku ngaran ini damen apalagi kalau musim penghujan ih dibongi kabeh katanya untuk ini apa tuh untuk memindahkan hujan katanya seperti itu wah ini dia wah gunung-gunungnya ada perpaduan antara gunung ada asap wah pemandangan buang ngetik lor ini seperti apa ya ini pemandangan buang ngetah zaman dulu kalau kita SD aku yakin kamu pernah membuat gambar gunung jumlahnya cuma dua biji lalu ada jalan ada sungainya di sebelah paling kanan itu ada pohonnya lalu kamu kasih gambar burung-burungan itu kayak burung gagak katanya dikasih awan udah itu tok dari dulu zaman SD sampai SMP SMA itu yaitu yang tak gambar dan sekarang juga lebih ini ya lebih banyak banyak lebih apa bingung ngomong bingung sama aja sekarang sama aja tapi ya variasinya lebih banyak gitu aja dengan anak-anak sekarang kan sudah ada media yang lebih apa itu lebih banyak ya ada internet ada TV ada bukunya juga semakin beragam kalau dulu namanya buku itu ya hanya buku teks bawaan dari sekolahan itu nggak ada tambahnya dan itu ya weh gambarnya gitu terus nanti kasih matahari matahari ini kayak jelari-jelari itu sinari mencorong jari ini ya dikasih warna orin sama apa itu sama kuning nanti kalau agak sore dikasih warna merah wis gitu tok dari dulu itu dan ternyata luar biasa banget 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 ini harus tetap bersyukur dimanapun kita berada harus tetap bersyukur karena ternyata saat kita naikkan kita ambil dari sudut pandang yang lain itu sangat luar biasa juga orang ini apa itu orang katakanlah kayak aku ya aku kan orang desa orang desa itu mikirnya gini di kota itu enak ya pekerjaan banyak uang banyak semuanya banyak enak hidup di kota duitnya banyak ternyata saat kita di kota kita mikirnya gitu enak ya orang desa ya bisa liburan tiap hari suasanya asri menyenangkan nikmat di jalani tidak terlalu banyak tekanan tidak stres duit berapapun cukup di desa karena memang dipontrol ke itu loh uang 3.000 4.000 itu kamu masih bisa beli pecel lengkap setidaknya udah ada tempe gorengnya jadi kamu makan udah lengkap udah enak banget kita geser ke Surabaya aja dan sekarang aku ada di sekitar Surabaya di Surabaya pecel itu sudah di atas 10.000 kalau pecel yang pecel ngendel ya nggak ada apa-apanya baru bisa 5.000 6.000 bisa tapi kalau udah pakai lauk udah beda segera banget dan rasanya juga ada beberapa pergeseran karena memang yang jualan kan enggak asli orang ponrogo enggak asli orang Madiun ada juga yang pecel karena orang pendiri pecelnya tumpang kalau kita salah terus kita aslinya orang ponrogo orang Madiun beli pengennya pecel Madiun ternyata dikasih sambil tumpang juga kurang cocok ya itu lebih itulah yes pada akhirnya hidup ada seimbang kita kadang ke kota juga katanya desa menikmati suasana yang ada jangan terlalu banyak mengeluh semakin banyaklah untuk bersyukur inilah dia dari atas loh itu bukan hutan asli bukan hutan itu jalan loh itu ya jalan tapi dari atas kok kayak hutan itu oke wis hari ini cukup sekian ya jalan-jalan dari rumahku asliku disini aku 24 tahun ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh